Intro Oke, langsung sepertinya kita minta kepada Kombestruno Yudo untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Johnson salah satunya tadi sebutan bahwa Polri tidak berdaya menghadapi mafia dan berbagai hal-hal yang disebutkan masih kurang dalam penindakan silahkan Terima kasih Bang Tommy Bang Johnson, terima kasih Masukannya, Rafa Gus dan seluruh narasumber Perlu diketahui bahwasannya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya disebutkan salah satu institusi adalah Polri yaitu pada pasal 30 ayat 4, dimana Polri adalah sebagai alat negara dalam rangka memelihara keaman ketertiban dengan melindungi mengayomi mali masyarakat dan menegakkan hukum. Dengan landasan itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 pada pasal 2 dan juga pasal 13 diatur tentang tugas pokok fungsi Polri pada pasal 2 dijelaskan juga terkait dengan Polri yaitu berperan memelihara kamtik mas kemudian menegakkan hukum melindungi dan melayani masyarakat dan juga dalam rangka menjunjung tinggi HAM ini amanah Undang-Undang artinya dalam landasan ini Polri tentunya menjadi suatu institusi yang diamanahkan dalam Undang-Undang yang kemudian di breakdown lagi menjadi suatu peraturan Kapolri ya peraturan Kapolri sekiranya tahun 2009 nomor 8 itu terkait bagaimana tentang implementasi hak asesi manusia yang ada di Polri namun sejauh ini perlu diketahui data yang tadi disampaikan baik itu dari Komnas HAM kemudian juga dari Ombudsman ataupun juga kontrol sosial lainnya stakeholder yang melakukan pengawasan Polri secara eksternal juga tentunya sudah bekerja sama dengan Polri secara internal yaitu di ITFASUM dan PROPAM tadi sudah disebutkan oleh Prof Agus di antara lain terobosan yang sudah dilakukan tentu memberikan suatu pelayan-pelayanan yang mendekatkan Polri kepada masyarakat dalam pengaduan-pengaduan masyarakat seperti aplikasi-aplikasi dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada tentu ini menjadi mudah dijangkau seperti kita lihat fenomena saat ini banyak dan perlu diketahui bahwa Bapak Pak Polri sudah mengelorakan bahwasannya Polri tidak anti kritik dan hal ini juga sudah diwujudkan dalam dua event yaitu tentang lomba mural bagaimana kebebasan mengekspresikan kemudian yang kedua juga kemarin baru saja tanggal 10 Desember pada saat perayaan hari HAM kita juga membuat event bagaimana lomba orasi unjur rasa yang memang ini menjadi suatu kebebasan juga atau suatu hak asasi nah kemudian terkait dengan tanggapan saya dengan Prof Agus dan juga Bang Johnson ini suatu hal yang memang menjadi perubahan bagi kita bersama perlu diketahui sebagaimana kebijakan Bapak Pak Polri menegaskan tentang presisi diantara yang terakhir presisinya adalah transparansi berkeadilan tentu ada empat hal yang ditransformasikan di Polri yaitu terkait dengan transformasi pertama dalam organisasi tentu dari hal organisasi secara struktural tadi ada pengembangan BRIMOB dan lain-lain ini tentu mengkaji dari segala ekspektasi yang ada kemudian kedua juga ada transformasi secara operasional tadi yang disampaikan dengan oknum ataupun apapun ini perlu dalam tampilan operasional memang melandasi kepada tadi ada perkat nomor 8 tahun 2009 bagaimana Polri ini mengimplementasikan HAM artinya Polri diberikan dimanahkan dalam undang-undang bisa melakukan serangkaian tindakan yang memang itu adalah melanggar HAM sebetulnya namun dilindungi dalam undang-undang ada KUHAB dan diskresi kepolisian namun ini perlu bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder selaku kontrol sosial artinya tadi Polri tidak anti-kritik kami menerima dengan terbuka sebagai Polri dan Bapak-Bapak Polri sudah menyampaikan tidak anti-kritik artinya ada transformasi kultur atau budaya kemudian yang ketiga ada transformasi pelayanan publik selain daripada operasional tadi transformasi pelayanan publik tadi yang kami sampaikan yang saya sampaikan adalah tentang bagaimana aplikasi ini menekatkan masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya yang terakhir adalah transformasi pengawasan di luar daripada internal yang ada ITWASUM maupun PROPAM Polri tentu berkolaborasi bekerja sama berkoordinasi dan berkolaborasi serta mengkomunikasikan dengan stakeholder stakeholder pengawasan secara eksternal namun apa yang menjadi masukan tadi tentu optimis bawasannya perubahan Polri mungkin Bang Johnson juga bisa melihat bagaimana perkembangan dengan seluruh hadirin sekalian bagaimana perkembangan Polri ini terhadap transformasi-transformasi yang sudah menjadi kebijakan Bapak Kak Polri saya rasa itu dulu Bang Tommy yang bisa kami sampai terima kasih Baik Kombos Truno Yudho boleh tepuk tangan Terima kasih Terima kasih